Masih bersama saya, Cutrita Kemala dalam Kompas News Aceh. Saudara sejumlah aktivis mahasiswa di Aceh Barat mendatangi kantor Kejari melabuh dengan mengenakan pakaian menyerupai perempuan. Mereka melakukan aksi goyang sambaladu sebagai bentuk sindiran terhadap kejaksaan negeri setempat. Masa menilai Kejari tak mampu mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Aceh Barat. Sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi protes ke kantor Kejari melabuh dengan berdandan mengenakan pakaian layaknya perempuan ini menamakan diri LGBT. Disingkat dalam bahasa Aceh, Le Gaya Butan. Artinya, Kajati banyak gaya tapi tak ada kerjaan. Aksi protes ini dilakukan dengan goyang sambaladu di depan kantor Kejari. Sejumlah aktivis mahasiswa yang menyerupai perempuan ini justru membuat sejumlah aparat keamanan dan pegawai Kejari tertawa. Mereka malah asik mengabadikan adegan protes para demonstran. Dalam orasinya, aktivis mahasiswa menuding Kejari melabuh seperti perempuan yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian negara. Yang namanya LGBT adalah sekelompok orang atau orang per orang yang memiliki perilaku seks penyimpangan itu tidak ubahnya seperti Kejari Aceh Barat yang seharusnya institusi tersebut menjadi semacam jawaban daripada keadilan tapi pada kenyataannya kerja-kerja mereka itu tidak normal sama halnya seperti LGBT. Mahasiswa berharap Kejari dapat mengungkap kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat mendapat jawaban keadilan namun kenyataannya Kejari malah kerjanya tidak normal atau menyimpang. Terima kasih telah menonton!